Ketahuan selingkuh dengan istri TNI, Aib Da'al terancam di penjara setelah dipecat dari Polri. Setelah dipecat dari Polri, Aib Da'al, oknum polisi yang ketahuan selingkuh dengan istri anggota TNI berinisial AF, terancam sanksi pidana. Aib Da'al telah dilaporkan oleh suami selingkuhannya, Serda Akepol Respurworejo, Jawa Tengah. Kini Aib Da'al telah dilaporkan Serda Akepol Respurworejo. Kapol Respurworejo, AKBP Muhammad Purwaja membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengungkapkan jika Aib Da'al terancam jeratan sanksi pidana kasus persinahan. Untuk sanksi pidana ada, yaitu persinahan, yang dilaporkan oleh suami AF. Laporan itu tanggal 7 September 2022 yang lalu, ujarnya dikutip dari kompas.com. AKBP Muhammad Purwaja menambahkan jika laporan ini telah masuk ke kejaksaan dan akan mulai diproses setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Menurutnya, Aib Da'al akan segera menjalani proses hukum setelah berkas laporan sudah dinyatakan lengkap. Nanti kita menunggu dari teman-teman kejaksaan, apabila berkas itu sudah P21, dinyatakan lengkap, maka yang bersangkutan akan kita kirim bersama barang bukti ke kejaksaan, jelasnya. Sebelumnya, Aib Da'al yang bertugas sebagai Babinkam Tipmas Polsek Loano, Polres Purworejo selama 17 tahun diberhentikan dari kepolisian. Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purwaja memimpin langung upacara pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, pada Selasa, 8 November 2022. Aib Da'al terbukti melakukan pelanggaran berat karena berbuat Asusila dengan istri anggota TNI. Perbuatan Asusila Aib Da'al diketahui oleh warga sekitar Februari 2022. Dalam upacara PT DH, Kapolres Purworejo secara simbolis melepas baju dinas Polri yang dikenakan Aib Da'al. Setelah baju dinas Polri dilepas, Aib Da'al mengenakan pakaian batik. Saat prosesi upacara PT DH berlangsung, Aib Da'al terlihat tertunduk lesu. Kronologi perselingkuhan Terbongkarnya perselingkuhan Aib Da'al dengan istri TNI karena warga melakukan penggerebekan di rumah istri TNI pada Kamis, 17 Februari 2022, sekitar pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Warga sudah curiga karena di rumah tersebut terdapat sebuah sepeda motor. Diketahui saat itu suami Aib Da'al yang berprofesi sebagai TNI-al sedang dinas di luar kota. Warga mengaku tidak mengetahui sepeda motor tersebut dan melaporkan kejadian ini ke orang tua Ava yang tidak jauh dari TKP. Saat penggerebekan warga hanya menunggu di luar, sedangkan orang tua Ava yang masuk ke dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan. Saat digerebek Aib Da'al sedang berduaan dengan Ava, istri anggota TNI. Saat digerebek oleh warga, dia tidak melakukan hubungan badan, karena menurut keterangan istrinya, Ava, sedang dalam keadaan datang bulan, ungkapnya dikutip dari kompas.com. Orang tua Ava yang masuk ke dalam rumah memberitahu warga jika Aib Da'al. Warga akhirnya mengamankan Aib Da'al dan membawanya ke Polres Purworejo. Dalam proses penyelidikan, Aib Da'al mengaku telah selingkuh dengan Ava sebanyak 10 kali. Setelah dilakukan sidang disiplin, Al sempat mendapat rekomendasi PT DH pada April 2022. Namun ia melakukan banding. Pada 7 November 2022, banding Aib Da'al ditolak hingga upacara PT DH pun dilakukan pada selasa 8 November 2022. Terima kasih telah menonton!